Perlu teman-teman ketahui, para syarif, para habaib di Indonesia ini justru yang terbanyak adalah berasal dari paling banyak. 60% habaib di Jakarta uang paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedolor dari Mang Dayat, Palembang, negeri habaib. Mungkin ini adalah kalimat yang tidak pernah didengar oleh uang Palembang. Kita uang Palembang tidak sadar dan mungkin tidak tahu kalau sebenarnya Palembang ini adalah tanah yang paling banyak dihadiri oleh para habaib di Nusantara ini. Tanah yang banyak didiemi oleh anak cucung nabi. Bisa jadi hal inilah yang membuat Palembang ini kotanya tentram karena berkah dari anak cucung nabi ini. Kalau kita perhatikan di makam para sultan-sultan Palembang, di sebelahnya itu pasti ada makam ulama. Karena itu segala hal pasti ada sejarahnya. Sebelum kita bahas lebih dalam, Mang Dayat minta tolong dulu untuk men-subscribe channel Mang Dayat dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Semoga para penonton Mang Dayat dan negeri Palembang Darussalam ini selalu dalam berkah Allah subhanahu wa ta'ala dan cito galo-galo selamat dunia akhirat. Wong Palembang ada di pangku sari adi junjung. Kenapa di setiap makam kesultan-sultan Palembang, di sampingnya ada imam kubur, yaitu adalah para syarif, para habaib. Artinya Palembang itu sangat erat kaitannya dengan habaib khususnya dari kalangan al-awiyin. Kalangan al-awiyin. Diperkirakan para syarif ini datang di Palembang, itu mulai dari abad ke-15, ke-16, itu sudah datang ke sini. Orang yang mengislamkan Aryodamar, itu juga adalah para syarif yang datang ke Nusantara khususnya ke Palembang. Tapi bukan dari kalangan al-awiyin. Para syarif, tapi bukan dari kalangan al-awiyin. Barulah kemudian, sejak zaman beresmikan kesultanan, para syarif dari kalangan al-awiyin itu datang ke Nusantara. Menjadi guru dari sultan-sultan Palembang. Terutama dari marga atau dari klan al-idrus. Banyak sekali. Al-awiyin itu adalah keturunan Nabi dari al-awiyin. Dari keturunan Isa al-Muhajir. Isa al-Muhajir yang menetap di Yaman. Isa al-Muhajir ini hijrah. Maka disebut al-Muhajir hijrah ke Yaman dan menurunkan anak-anak keturunannya. Mereka ini disebutlah, kemudian disebut dengan Bani Alawi. Di Indonesia ini banyak sekali yang membayar. Nasab itu bukan, sebetulnya syarif para syarif itu bukan hanya dari jalur ini. Ada juga dari Azmat Khan namanya. Tapi Azmat Khan ini, sekarang ini sudah tidak terdata beberapa generasi. Sehingga banyak terputus. Banyak sekali wali-wali di Tanah Jawa seperti Sunan Kudus. Itu orang menyebutnya Azmat Khan. Termasuk Syekh Khalil al-Bangkalani. Syekh Khalil itu juga sebenarnya Azmat Khan. Keturunan juga dari Azmat Khan. Artinya tidak bisa dibuktikan beberapa generasi ke atasnya. Akhirnya daripada fitnah. Ya, daripada. Oleh karena itu, kalau Alawiin itu benar-benar tercatat. Harus tercatat. Ya, sampai ke Isha al-Muhajir begitu. Dan itu Alhamdulillah keturunan beliau dari Alawiin ini banyak sekali di Palembang kita. Ini memang Ceph. Terutama yang awal-awal adalah dari Marga Al-Idrus. Dari Marga Makanya makam-makam Sultan kita di samping itu adalah kebanyakan dari Al-Idrus. Semua dan sopan seperti Sultan Palembang Garo Salam. Gaga dan tampan bujang Palembang memakai tanja batik peninggalan Sultan Palembang. Untuk peran mereka dewe datang ke Palembang itu, Cak Manuk? Tentu pertama, sebagaimana misi Nabi, ya da'wah. Mereka juga sebagai mengemban, apa namanya, zuriat Nabi SAW. Juga punya misi yang sama dengan Nabi Muhammad. Yaitu menyebarkan Islam. Mensyirkan agama. Sehingga mereka, dan ke Palembang mendapat respon yang positif. Oleh Sultan Palembang. Dipinta, Sultan Palembang memang meminta para syarif, para ulama-ulama dari Hadar Mawuf, dari Yamah. Untuk datang, berda'wah, mengajarkan Islam bagi masyarakat Palembang. Ini luar biasa sekali. Sampai bisa sebelah-sebelahan mahkam itu kan ada cerita luar biasa. Itu ada cerita tersendiri, tak? Kenapa sebenarnya itu selalu ada? Jadi memang, kalau orang sekarang nyebutnya, kalau Pumin Bin itu pasti ada guru spiritualnya. Ya kan, ada guru spiritual. Sama. Jadi sultan itu punya guru spiritualnya. Yang juga seorang alim, seorang ulama. Makanya, di samping makamnya ada, apa namanya, ada syarif, ada guru-guru agama, apa gitu. Jadi guru spiritual, ngera'ya. Ya, emang dahi kita punya, kan, guru spiritual. Pasti ada. Minimal guru ngaji. Aduh. Minimal guru ngaji. Kawan-kawan juga. Salah satu guru dari sultan-sultan kita, yaitu sultan Mahmud Badaruddin, yang sekarang jadi pahlawan nasional, ada bandara kita namanya, Badaruddin II, Sultan Ahmad Najimuddin, itu punya guru agama, emang gak ya? Ya. Dari, 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 dari Yaman, namanya, Datuk Mughni. Datuk Mughni Al-Haddad. Dan juga, ada, selain Datuk Mughni, ada juga Bu Yudhamid Al-Haddad. Mereka berdua ini, adalah cicit dari pengarang suhibur roti, roti bul-haddad. Cicit, jadi cicit roti bul-haddad, teman-teman sekalian, perlu diketahui, cicit roti bul-haddad, itu, berda'wah, mengajari Sultan Palembang. Jadi, jadi guru sifir ritual, Sultan Palembang. Sultan Mahmud Badarudi, Datuk Mughni, dan juga Bu Yudhamid, Al-Haddad. Jadi, jadi Palembang itu, erat sekali hubungannya, dengan para syarif, dengan para hapa'ib, terutama dari Al-Haddad. Tadi, karena, Sultan sendiri, dididik, diajarin ngaji, diajarin bagaimana, membaca kitab, yang baik dan benar, oleh, Datuk Mughni, oleh, Bu Yudhamid, yang merupakan, cicit dari, Sohibur Rotib. Ini luar biasa. Nah, Bu Yudhamid ini, punya cucu, Bu Yudhamid punya cucu, itulah, yang di Jakarta, Mbah Priuk. Mbah Priuk. Banyak anak cucu Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang, sampai hari ini, sampai hari ini masih banyak. Inilah mungkin, salah satu, kebanggaan kita, mengenai sebagai, Uwak Priuk. dimana para syarif kita, justru, lebih banyak, marganya, dibandingkan, yang ada di luar, yang di luar negeri, di Aman, terutama itu, sudah tidak ada lagi marga itu, tapi di Palenau masih ada, masih banyak sekali, kawan-kawan. Inilah salah satu anugerah juga, kata guru kita, salah satu marga yang, yang langka, itu adalah, marga Kunaiman. Marga Kunaiman, itu sudah langka di sana, tapi di Palenau banyak sekali, banyak. Banyak, di Kitoado, maksudnya, masih ada, sampai hari ini, sampai hari ini. Ya, itulah kenapa, Palenau ini, tadi diberkahi, karena banyaknya para syarif, para habaim, gitu. Sampai, marga pun di Arab, tidak ada lagi, di Palenau masih ada. Iya. Nah, ini luar biasa. Itulah tanah betuang tadi. Tanah betuang. Kita bertanya-tanya, kenapa Palenau, dipilih oleh para syarif, oleh para habaim, oleh Zuryat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ke Palenbang. Untuk ke Palenbang. Ini pertanyaan besar, mungkin, teman-teman juga bisa, ngasih komentar nanti. Kenapa bisa begitu? Perlu, teman-teman ketahui, para syarif, para habaib di Indonesia ini, justru yang terbanyak adalah, berasal dari Palenbang. 60 persen habaib di Jakarta, orang Palenbang, orang Palenbang. Rumah itu. Jadi, orang habaib di Jakarta, termasuk, Allahyirham, Al-Malum, Habib Mundir. Habib Mundir, bapaknya, moyangnya, kakeknya, orang Palenbang. Habib Mu'adi. Nah, ada orang di Makhamnya, di sini. Masih orang kita, ini lah. Alhamdulillah, ini salah satu keberkahan, dan tahan disbinimah kita, orang Palenbang. Punya banyak para syarif. Iya. Maka, orang-orang menyebut Palenbang ini, Hadrol Maut Sani. Oh. Hadrol Maut Sani. Artinya? Artinya, negeri Hadrol Maut yang kedua. Oh. Karena kita, saking banyaknya, para habaib, yang dimakamkan. Bayangkan, dalam satu komplek, satu komplek pemakaman, isinya adalah para syarif. Itu jarang sekali terjadi. Di Palenbang, kita punya satu pemakaman, itu habaib semua. Wah, ada yang ada. Banyak bagi ulu, puluh ulu, itu tidak dimiliki, ya di tempat-tempat lain. Dan itu hanya ada di Palenbang, makanya ziarah kubro, ziarah terbesar di dunia itu, dipusatkan di, Palembang, Sumatera Selatan. Cuma, kita biasanya tidak tahu, biasanya. Iya, benar. Puji kita, apa dia, main itu. Ah, main-mainlah. Padahal ini lah. Dan itu juga, Alhamdulillah juga. Artinya, kita sudah ada sombong. Iya. Tidak sombong. Dan umumnya, lama itu dulu, bawahnya top. Kiai-kiai di Palembang ini banyak. Kalau jadi Palembang ini biasa. Biasa. Pas keluar, dia metu, betul. Baju metu. Benar. Mungkin itu keberkahan juga. Betul. Itu banyak. Kumul. Banyak kiai-kiai hebat, Palaembang ini. Makanya kalau, kalau di Palaembang ini lah, tidak getul. Jadi kiai-kiai itu kebanyakan juga, banyaknya, eh, mastur dia. Hmm. Tersembunyi. Hmm. Biasa ya. Ulama-ulama kita di Palembang ini, biasanya tukang kopi, barangkali, tapi dia adalah wali ungo. Itu sudah banyak sekali. Pasar-pasar, menjualan rapo. Jualan rapo. Tapi dia adalah wali ungo. Dan itu orang lain yang mengakui. Begitu ya. Makanya, negeri kita ini aman-aman kaib. Iya. Zero conflict. Zero conflict. Karena Tio salah satu perannya, di sini banyaknya, eh, apa namanya? Berkah tadi. Berkah dari kedatangan para, eh, keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu yang, sampai, eh, jelas datanya itu. Kalau yang di Aceh, sudah mulai pudar, ah, data-datanya itu. Kalau di Palembang jelas, data-datanya. Makamnya, perumahannya, tempat jejak-jejak dia, ada, lengkap di tempat kita. Makanya ada, sampai sekarang kan ada, kampung Al-Bunawa, kampung Al-Saga, kampung Nyemelai, dan lain-lain. Nah, luar biasa kan, Mak C-Bce. Jadi, Mak C-Bce, ini kami kebenaran obrolan lagi di salah satu rumah makan, jadi agak berisik-berisik, mohon dimaklumi, karena beliau, Ida Sekar, dan bisa ditemui lagi, balik ke Jakarta. Jadi, jadi, jadi pas lagi di mana, lagi di sini, kita nanya-nanya dulu. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita, kasih anak pengetahuan kita, Amin. Tentang kota Palembang. Tentu-tentu tambahannya nih. Iya, jadi, tadi, bahwa, karena kita banyak sekali para syarif, yang berdiam diri di kota Palembang, maka kita yang Palembang sudah sebaiknya, sudah selayaknya, kita juga ikut hadir di majelis-majelis belia. Iya, betul-betul. Ikut menimba ilmu, karena, para habaib-habaib inilah yang pengguna mencetak ulama-ulama besar. Kita mengenal ada Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, kita mengenal namanya ada Syekh Kemas Pakhruddin, ini adalah didikan-didikan para habaib, didikan Syed Abdul Rahman, yaitu Qodi saat itu. Nah, termasuk kalau Syekh Abdul Somad, didikannya, apa namanya, Syed Omar Al-Aidrus. Nah, jadi Syekh Abdul Somad, Kemas Pakhruddin, itu adalah santri-santrinya para habaib-habaib, yang go internasional. Nah, jadi kalau menang go internasional juga, melolah ngaji dengan wang naib itu yang ada di Palembang. Insya Allah berkah dunia akhirat. Benar-benar. Nah, Macebice, itulah obrolan dari kami, mudah-mudahan menambah kesanah pengetahuan kita tentang kota Palembang, dan Sumatera Selatan pada umumnya. Amin. Kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf, kepada ulah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Sultan, Seperti Sultan, Seperti Sultan, Seperti Sultan, Palembang Garosalam, Seperti Sultan, Beri bawah dan sopan. Seperti Sultan, Seperti Sultan, Seperti Sultan, Jaga dan Tampan. Seperti Sultan, Malembang Garosalam. Seperti Sultan, Seperti Sultan, congai dateng Gill Gabrielle remindercuali wabarakatuh. Seperti Konya touchatah publicatuhu wabarakatuh. SepertiLendro laing,